Bagaimana hukum mengatakan sombong terhadap orang yang sombong? Sebenarnya sombong itu merupakan penyakit hati. Dengan pengertian, sombong itu merasa paling benar sendiri dan menganggap remeh orang lain. Itu yang dimaksud dengan sombong. Sehingga ketika ada orang mengatakan orang sombong, ini apa akan diperbolehkan? Jawaban, mengatakan sombong terhadap orang yang sombong itu tidak diperbolehkan. Karena pada hakikatnya itu termasuk hibah. Meskipun orang itu sombong, ini tetap tidak boleh dibicarakan atau disampaikan. Karena ini merupakan penyakit hati. Ini sama halnya orang tersebut membicarakan air orang lain. Karena kesombongan dengan kesombongan, ketika menghadapi orang sombong dengan kesombongan, ini justru tidak akan menelesaikan masalah. Kita biarkan saja, sehingga ini tidak menjadi hibah. Karena mengatakan orang lain sombong, ini kan juga termasuk kategori hibah. Meskipun secara kenyataannya dia benar-benar sombong. Ini tetap tidak boleh untuk dibicarakan. Ini diambilkan dari referensi kitab Fahidul Qadir, justru sahibah 215. Ada pun pendapat ulama, yang memperbolehkan orang beriakut sombong, bila ada dalam tiga keadaan. Jadi sombong itu tidak menutlak, tidak boleh. Tetapi para ulama ini memperbolehkan sombong dalam tiga keadaan. Yang pertama, ini ketika berhadapan dengan orang yang congkak, wongnya keras kepala, tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima kritikan, ini lantas boleh untuk disombongi. Supaya apa? Ini supaya memberikan peringatan. Sebagai peringatan. Untuk yang kedua, sombong dalam peperangan. Ketika perang berkecambut, ini diperbolehkan orang ini untuk sombong. Bertujuan untuk menggetarkan hati musuh. Nah ketika dalam perang, kok jenengan tawadu? Jenengan rendah diri? Oke akhirnya, sambut? Pedang. Sehingga dalam praktek ini, boleh untuk jenengan tampakkan ketangguhannya. Itu yang kedua. Sedangkan sombong yang diperbolehkan yang ketiga, ini ketika tidak mau bersedekah. Dalam ranah sedekah, ingin mengeluarkan sedekah, ini tidak masalah untuk sombong. Ini dalam artian, menunjukkan kemampuan dan kecantusan dalam bersedekah. Tapi, dalam catatan, ini untuk pribadi sendiri. Tidak untuk di... Tidak untuk di... Diumumkan. Contoh, orang kaya, punya harta banyak. Tawadu, tidak mau bersedekah. Nah, di sehingga dalam masalah ini, boleh untuk tampilkan sebagai contoh atau untuk mengajak yang lain. Oleh, sugeh memang benar-benar sugeh. Bukan masalah ini, tapi dalam ranah kebaikan. Ini tetap diperbolehkan. Ini referensi kitab, diambilkan dari kitab Balikoh Mahmudiyah Jus 2, Sohifah 186. Soal yang pertama.